Selamat pagi Bapak Ibu Surah Sudara Senang sekali kita kembali berjumpa Dalam Rehat Renungan Harian Turaya edisi 5 September 2022 Sebelum kita mulai tugas-tugas kita di hari ini Mari kita melandasinya dengan membaca Dan mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau menjaga menyertai merindungi kami Dalam kami beristirahat sepanjang malam Engkau telah membangunkan kami Dengan nafas kehidupan yang baru di hari ini Tuhan Sebelum kami memulai tugas kegiatan kerunia Tuhan kepada kami semua Kami akan melandasinya dengan membaca Mendengarkan dan meremungkan firman Berkati kami semua yang akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan Ampuni semua selalu selesai kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara Pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 17 Ayat 24 sampai 41 2 Raja-Raja 17 Ayat 24 sampai 41 Orang-orang Samaria Raja Asyur mengangkut orang dari Babel Dari Kuta, dari Awah, dari Hamad, dan Separaim Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria Menggantikan orang Israel Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya Pada mulanya waktu mereka diam di sana Tidaklah mereka takut kepada Tuhan Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa keantara mereka Yang membunuh beberapa orang di antara mereka Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur Bangsa-bangsa yang Tuhan kuangkut tertawan Dan yang Tuhan ku suruh diam di kota-kota Samaria Tidaklah mengenal hukum beribadah kepada ala negeri itu Sebab itu dilepaskannya lah singa-singa keantara mereka Yang sesungguhnya membunuh mereka Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada ala negeri itu Lalu Raja Asyur memberi perintah Suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut Dari sana ke dalam pembuangan Biarlah ia pergi dan diam di sana Dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada ala negeri itu Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria Kedalam pembuangan pergi dan diam di Betel Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan Tetapi setiap bangsa itu telah membuat alanya sendiri Dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan Yang dibuat oleh orang-orang Samaria Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diam Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot Orang-orang Kuta membuat patung Nergal Orang-orang Hamad membuat patung Asima Dan orang-orang Awah membuat patung Nibas dan Tarta Orang-orang Sifarwayem membakar anak-anak mereka Sebagai korban bagi Andra Melek dan Ana Melek Para Allah di Sifarwayem Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan Dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu Mereka berbakti kepada Tuhan Tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada alam mereka sesuai dengan alat bangsa-bangsa Yang dari antaranya mereka diangkut tertawan Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan alat yang dahulu Mereka tidak berbakti kepada Tuhan Dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang, dan perintah Yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yaakub Yang telah dinamainya Israel Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka Dan memberi perintah kepada mereka Janganlah berbakti kepada ala lain Janganlah sujud menyembah kepadanya Janganlah beribadah kepadanya Dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar Dan dengan tangan yang teracung Kepadanya lah kamu harus berbakti Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan Peraturan-peraturan hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu Dengan melakukannya senantiasa dengan setia Dan janganlah kamu berbakti kepada ala-ala lain Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu Dan janganlah kamu berbakti kepada ala lain Melainkan kepada Tuhan alamu Kamu harus berbakti Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuh Tapi mereka tidak mau mendengarkan Melainkan mereka berbuat sesuai dengan arah mereka yang dahulu Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan Tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka Baik anak-anak mereka Maupun cucu-cucu mereka melakukan seperti yang dilakukan nenekmu yang mereka Sampai hari ini Demikian firman Tuhan Amin Bapak ibu saudara-saudara sekalian Tema perenungan kita hari ini Jangan dicampur adukkan Jangan dicampur adukkan Salah satu kisah yang unik dalam sejarah Israel sebagai kisah Allah Adalah dilibatkannya Raja Asyur Yang merupakan Raja Bangsa Kafir Musuh orang Israel Dalam menyatakan kebaikan kepada umat Israel Kebijakan Raja Asyur yang mendukung keberagaman dan kebebasan beragama bagi setiap orang Termasuk warga dari bangsa hejahan Telah menjadi jalan masuk bagi berkembangnya kehidupan beragama secara sinkritis Yaitu menyesuaikan dan menggabungkan lebih dari satu keyakinan dan praktik beragama Tentu saja Raja Asyur lebih mengutamakan kepentingan politik Dan karena itu ia tidak menganggap masalah untuk mengwajibkan warga Asyur Yang dibawa ke wilayah Samaria untuk beribadah kepada Allah orang Israel Sambil tetap menyembah juga dewa sembahan mereka di tempat asalnya Termasuk penyembahan yang mengorbankan manusia Apa yang kelihatannya baik dan bijak Setidaknya dalam rangka merangkul seluruh rakyat Tidak sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh Allah Yang telah menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir Dan menjamin kelepasan mereka dari tangan semua musuh Kebijakan Raja dan kecintaan rakyat kepada artis jarak dan nek moyang Telah melanggingkan praktik beragama yang menyimpang Mendoakan dan mencampur adukan Selain halnya dengan yang masih sering dianut Dan dipraktekan oleh sekelompok orang di beberapa daerah Dianggap sebagai suatu yang bijak Kalau adat istirahat dipisahkan dari agama Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja terus mengupayakan Supaya warga gereja tidak tersesat dengan menjadikan adat istirahat Sebagai semacam agama baru Melainkan menjadikan adat istirahat sebagai anugerah Allah Yang dihidupi dalam iman untuk memuliakan Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Saudara Kekasih Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menebus dosa kami Terima kasih Rohul Kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Pagi ini hari ini Tuhan Kami sudah mendengarkan firman Ajar kami memandang adat budaya kami sebagai anugerah Tuhan kepada kami Yang kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan Ampuni kami Tuhan Jika ada motivasi kami yang melawan kehendak Tuhan Kami membawa perkumpulan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Kami yang bekerja yang kau berkati Kami yang berada tinggal di rumah Engkau berkati kami juga Anak-anak kami yang bersekolah Kau berkati dalam pendidikan mereka Tuhan Anak-anak muda kami Yang mencari pekerjaan Engkau buka pintu Agar pada waktunya mereka bisa memperoleh pekerjaan Anak-anak muda kami Yang mencari pasangan hidup Engkau bimbing mereka Mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Kami berdoa untuk pelayanan kami di jimat batalim disini Tuhan Berkati Bapak pendidikan sekeluarga Majelis-majelis gereja Pengurus-pengurus OIG Guru-guru sekolah minggu kami Berkati mereka dalam pelayanan pekerjaan Mereka masing-masing Kami berdoa untuk perintah kami Mulai dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling kecil ya Tuhan Kau berkati mereka Agar mereka boleh memimpin kami dengan bijak Dan semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Hari ini kami serahkan dalam tangan pengasih Tuhan Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian Perenungan kita hari ini Tuhan berkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.